Intro Oke guys, welcome back to XP Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat RDP di GitHub Kelebihan RDP di GitHub ini bisa on kurang lebih dari 6 jaman ya Kemudian untuk RAMnya sekitar 7GB Dan untuk kecepatan downloadnya sekitar 700-800 Mbps Ya, lumayan kenceng lah untuk tipe yang gratisan mah ya Oke, kita langsung saja ke tutorialnya dan ikuti step by stepnya Pertama-tama kita masuk dulu Google Chrome Kemudian masuk ke github.com Kemudian disini masukkan email Kita bikin dulu akun GitHubnya ya Untuk yang udah punya akun GitHub bisa langsung di skip aja Nah disini udah masuk, welcome to GitHub Continue, create a password Continue Kemudian enter username Continue Kemudian ini untuk update-nya no aja ya Nah ini verifikasi Galaxy Spiral Oke, kalau sudah create account Nah disini Masukkan kodenya Kita cek di email Nah ini ya Kodenya 247124 Oke, welcome to GitHub Kita skip aja Nah ini ya Nah ini ya Akun GitHubnya sudah jadi Kemudian Kita bikin akun ngerocknya Di ngerock.com Namanya ya Kemudian masukkan emailnya Kemudian untuk passwordnya Saya bukan robot Checklist Oke Sign up Nah ini sudah masuk ya Akun ngerocknya Jika sudah masuk Kemudian kita kembali lagi ke GitHub Nah disini Kita bikin dulu ya Bikin baru Create repository Kemudian Isi nama repositorynya Bebas ya XP channel Oke Kemudian create repository Nah setelah jadi Kemudian Masuk ke action Set up this workflow Nah disini Scriptnya Dihapus aja semua ya Control A Hapus Hapus Nah script yang ini Dipaste aja Nanti scriptnya Di kolom deskripsi ya Bisa di download Di kolom deskripsi Nah ini sudah ya Sudah dipaste Kemudian ini Isi namanya Namanya XPC aja ya Dot yml Dot yml Jika sudah Klik start commit Kemudian commit new file Setelah jadi ini ya XPC dot yml Kemudian klik setting Kemudian klik secret Di sini new repository secret Masukkan namanya Namanya ngerock Underscore AU AUTH Underscore Token Kemudian value nya Masukkan yang Ada di akun ngerock ya Di sini masuk Your AU token Kemudian copy Dan masukkan di value Tempel Add secret Sudah ya Sudah jadi Kemudian Nah ini Repository secret Kemudian masuk Ke action Nah ini Kemudian klik ini Amazon RDP Setelah itu Kemudian di sini Ada run Workflow ya Klik Run Workflow Tunggu sebentar Sedang proses Nah ini Sudah ada ya Kemudian klik Yang ini Amazon RDP Kemudian Kemudian klik Build Nah di sini Sedang di Build ya Sedang di Proses Untuk RDP nya Nah ini Nah ini Sudah jadi Sudah keluar IP nya Username Sama Password nya Oke Kita coba Kita coba Masuk Apakah sudah bisa Di kolom pencarian Di kolom pencarian Ketik M ST M ST Nanti akan Otomatis muncul Ini Remote Desktop Connection Ya Klik yang ini Nah di sini Untuk namanya Masukkan yang tadi Nah ini ya Namanya Yang TCP Di copy nya Yang dari Angka 2 Nah dari sini Angka 2 Sampai Beres Salin Kemudian di sini Paste Untuk username nya Tadi Administrator Nah ini Administrator Kemudian Connect Sini Masukkan Password nya Password nya Yang ini ya Oke Yes Nah sudah masuk ya Ke RDP nya Namanya TCP Rock Dot I O Kita cek Kecepatan Download nya Bisa sampai Berapa Kita cek Di Speed test Speed test Speed test Nah ini ya Speed test By Opla Ternyata ini Hanya 500an Guys Kecepatan download nya 551 MBPS Untuk upload nya Sampai 1 giga ya 1,4 Ini hasilnya Untuk ping nya Untuk ping nya 29ms Download 551 MBPS Dan upload 1436 MBPS Atau sekitar 1,4 giga Oke Mungkin itu saja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat And See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax